Intro Setelah memberikan keringanan pembatasan COVID-19 terhadap pelaku perjalanan, kini pemerintah juga telah mengizinkan untuk kembali menggelar konser musik usai dilarang selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, selama masa pandemi berlangsung, pemerintah melarang-belarang konser musik berkapasitas penuh. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, telah memastikan bahwa penyelenggaran konser musik kini kembali diperbolehkan, setelah dua tahun dilarang karena kondisi pandemi COVID-19. Namun, Didi juga menegaskan bahwa semua acara tersebut harus mematuhi sejumlah syarat. Jika konser ingin diselenggarakan, salah satunya adalah penonton harus sudah menjalani vaksinasi lengkap atau booster, serta menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga penggunaan, aplikasi kluh dinungi tetap dipergunakan. Setelah dua tahun terhenti atibat dari penyebaran virus COVID-19, Riko Sordet Tangerang kembali digelar setelah pemerintah mengizinkan untuk kembali menggelar konser musik yang dilarang selama masa pandemi. Ajang Rikor Sordet digelar sejak 2007, diadakan setiap hari Sabtu pada bulan April untuk merayakan budaya toko kaset independen. Hari itu, Rikor Sordet menyatukan baik penggemar, artis, dan ribuan toko kaset independen di seluruh dunia untuk merayakan hal yang sama. Biasanya, di setiap tahun akan ada rekaman yang khusus dibuat untuk dirilis pada perhelatan ini. Kita mau coba buka, kayak Rikor Sordet Gede gitu, disini ya tujuannya buat penjualan, kayak ngebantu temen-temen gitu sih, ngebantu temen-temen jualan di kota sendiri. Terutama Tangerang, khususnya Tangerang. Teranggapan gue ya, alhamdulillah ya, sekarang udah bisa bikin konser musik, dari skala kecil sampai skala besar-besaran. Skala micro gig sampai festival udah bisa jalan. Jadi, ekonomi kreatif, khususnya di bidang entertain musik, bisa, ya mudah-mudahan bisa berkembang lagi, bisa maju lagi dan lebih bagus lagi. Ya, semoga, kayak toko-toko kecil, kayak Rikor Sordet Gede kecil tuh bisa hidup. Ya, sebenarnya sih, kayak mereka kan banyak yang jadi profesi atau sekedar hobi gitu jualan-jualan. Mulai dari Rp20.000 sampai Tateringga. Tapi kita juga di sini ada kayak promo gitu sih, buat nyiasatin biar barangnya dibawa pulang lagi lah. Semenjak pandemik sih, menurun sih sebenarnya. Menurun banget kalau relesan fisik ya, mungkin karena orang-orang juga pada irit ya, tapi kita menyiasatinya untuk tetap rilis aja sih sebenarnya, kayak digital gitu, buat label-label. Karena apa ya, esensinya tuh kayak beda deh, pokoknya kalau rilisan fisik gitu. Kalau digital kan kita cuma bisa dengerin, nggak bisa megang fisiknya. Nah, kalau rilisan fisik kan kita bisa buka cover, kita baca kan, liriknya segala macemnya, kayak gitu sih. Lebih menjaga apa ya, menjaga apa yang dulu pernah kita alami lah. Secara ekonomi tetap rilisan fisik sih, karena kita rilisan fisik, kita kasih royalti ke band, dan bandnya itu langsung dapet uangnya. Kalau digital, kita kan tergantung seberapa banyak orang dengerin, terus kayak banyak di cut off-nya gitu royaltinya, secara presentasinya gitu. Jadi bandnya dapetnya juga lebih sedikit, jadi masih menguntungkan rilisan fisik kalau menurut gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.